Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bertemu Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan di Ankara, Turkiye pada Selasa 30 Juli 2024. Prabowo tiba di Ankara Esenboga International Airport sekitar pukul 17.20 waktu setempat. Kedatangan Prabowo itu disambut oleh prosesi kenegaraan di Istana Kepresidenan Turkiye dan dilanjutkan pertemuan terbatas. Pertemuan antara Prabowo dan Erdogan itu adalah bagian dari penguatan kemitraan strategis Indonesia dan Turkiye, terutama di bidang industri pertahanan. Keduanya mengakui pertemuan penting yang dijalankan oleh Indonesia dan Turkiye harus memiliki kontribusi besar terhadap perdamaian dunia. Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia menganggap Turkiye sebagai negara penting bersahabat dan mitra dalam kerjasama pertahanan. Oleh karena itu hubungan keduanya harus ditingkatkan. Selain bertemu dengan Erdogan, Prabowo juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan dan Menteri Pertahanan Turkiye Yasar Guler. Adapun hubungan bilateral Indonesia dan Turkiye genap memasuki usia 74 tahun di tahun 2024 ini. Turkiye juga dipandang sebagai negara sahabat yang penting, terutama di bidang pertahanan. Adapun, Prabowo bertolak ke Turkiye setelah berkunjung ke Perancis dan Serbia. Dalam kunjungannya ke Perancis, Prabowo telah menemui Presiden Emmanuel Macron dan menghadiri pembukaan Olimpiade Paris di Sungai Sein pada Jumat 26 Juli 2024. Terima kasih. Terima kasih.